Polisi segera periksa istri ketiga insinyur Dodi bernama Agnesia Kalangi yang super seksi yang diduga otak pelaku pembunuhan di Pulau Gadung. Benarkah dia otak pelakunya? Ini yang dicari tahu polisi. Jakarta, polisi masih belum memeriksa istri ketiga Irdo di Triono, Agnesia Kalangi, terkait perampokan di rumah Dodi. Polisi menyebut kondisi Agnesia masih berduka. Dia kan merasa kehilangan juga. Berduka, dan polisi harus ngerti dong perasaan dia. Kalau kondisi membaik baru diperiksa, jadi lebih enak toh, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya. Kombes Argo Yuwono, saat dihubungi detik Tom, Kamis, tanggal 29 bulan 12 tahun 2016. Argo menegaskan, yang terpenting saat ini adalah meringkus pelaku pembunuhan sesegera mungkin. Argo menyerahkan kepada tim penyidik soal hal yang akan ditanyakan kepada Agnesia. Yang penting kan polisi mencari pelaku dan menyelamatkan corban. Yang digali itu bagian dari penyidik ya yang tahu. Tuturnya, bila kondisi Agnesia sudah stabil, polisi bakal meminta keterangan. Polisi membutuhkan keterangan terkait latar belakang dan aktivitas Dodi sebelum meninggal dunia. Kita harus tahu apa yang dilakukan Pak Dodi sebelumnya. Kemana, yang lain-lain, menyangkut hidup sehari-hari. Ujar Kapolda Metro Jaya, Irjen Mohamad Iriawan di RS Kartika Pulomas. Jalan Pulomas Timur, Jakarta Timur, Kamis, 29.12. Iriawan menjelaskan Agnesia berada di rumahnya sendiri di Jakarta. Polisi tak akan memaksakan diri untuk memintai Agnesia sejumlah keterangan bila keadaan Agnesia belum memungkinkan untuk dimintai keterangan. Kita nggak bisa paksakan. Lanjutnya, Dodi meninggal di sekap bersana 10 orang lainnya di kamar mandi rumahnya. Di Pulomas, Pulau Gadung, Jakarta Timur, pelaku penyekapan adalah kawanan perampok yang kini sudah diamankan polisi. Dan satu di antaranya sudah tewas ditembak polisi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.